Pada video ini, kita akan mengetahui cara download aplikasi Playstore di laptop. Mungkin, kita semua sudah mengetahui cara download aplikasi Playstore di Android. Namun, jika hal tersebut dilakukan di laptop atau PC, apakah Anda sudah mengetahui caranya? Untuk mendownload aplikasi Playstore di laptop ataupun komputer sebenarnya bukanlah hal yang sulit. Kita bisa melakukannya dengan beberapa langkah, cukup menggunakan web browser saja. Oke, kita langsung buka web browser yang biasa kita gunakan. Boleh menggunakan Google Chrome, Mozilla Firefox, Opera, ataupun web browser lainnya. Di sini, saya akan menggunakan web browser Google Chrome. Setelah masuk ke web browser, kita bisa langsung ketikan Playstore. Kita bisa ketikan Playstore. Kemudian, kita tekan Enter. Selanjutnya, kita akan melihat hasil pencarian seperti ini. Kita akan melihat hasil pencarian seperti ini. Di sini, kita bisa pilih website Google Play, yaitu play.google.com. Kita bisa pilih website dari Google Playstore. Jika sudah masuk ke Google Play, kita cari aplikasi yang akan di-download. Sebagai contoh, saya akan mendownload aplikasi WhatsApp Messenger. Saya akan mendownload aplikasi WhatsApp Messenger ini. Silahkan cari aplikasi sesuai yang ingin Anda download. Setelah memilih aplikasi, kita bisa copy bagian URL di web browser kita. Kita bisa copy URL ini. Kita block semua. Kemudian, kita klik kanan. Lalu, pilih copy. Kita copy URL. Setelah itu, kita masuk ke APK Downloader. Kita bisa ketikan saja APK Downloader seperti ini. Kita Enter. Setelah muncul pencarian, kita bisa pilih APK Downloader dengan alamat apps.evoz.com. Kita bisa pilih apps.evoz.com ini. Oke, kita masuk ke websitenya. Setelah masuk ke web APK Downloader yang beralamatkan di apps.evoz.com, kita bisa tempel link aplikasi tadi pada kolom yang sudah disediakan. Kita bisa tempel link tadi pada kolom ini. Oke, kita tempel. Setelah itu, kita bisa langsung klik Generate Download Link. Kita bisa langsung klik Generate Download Link. Kita tunggu. Jika sudah muncul tampilan seperti ini, kita bisa langsung download aplikasi tersebut dengan klik tombol ini. Klik here to download ini. Kita klik. Lalu kita simpan aplikasi tersebut. Nah, bisa dilihat ya. Aplikasinya sudah mulai di-download. Proses download aplikasi sudah mulai berjalan. Jika proses download sudah selesai, kita bisa masuk ke folder tempat penyimpanannya. Bagi pengguna Google Chrome, kita bisa klik tombol anak panah atas ini, kemudian klik Show in Folder. Nah, sudah selesai ya. Kita sudah berhasil mendownload aplikasi dari Playstore di laptop kita. Untuk membukanya, kita harus memiliki aplikasi emulator Android seperti Bluestack ataupun emulator lainnya. Bagi yang ingin menginstall Bluestack di laptop, silahkan klik video di pojok kanan atas untuk melihat video panduannya. Oke, disini saya akan coba untuk membuka aplikasi tersebut dengan Bluestack. Saya akan membukanya dengan drag and drop aplikasi tersebut. Saya akan buka Bluestack terlebih dahulu. Kemudian, saya akan melakukan drag and drop aplikasi ini ke Bluestack. Oke. Kita tunggu proses install aplikasi ini. Kita tunggu proses instalasi aplikasi di Bluestack. Jika sudah berhasil diinstall, maka kita akan melihat shortcut aplikasi seperti ini. Kita akan melihat shortcut aplikasi di Bluestack. Oke, jadi seperti itu ya. Mungkin cukup sekian video yang bisa saya bagikan pada kesempatan kali ini. Semoga video ini bisa bermanfaat dan menambah wawasan kita semua. Jika Anda suka dengan video panduan seperti ini, silahkan klik subscribe untuk mendapatkan panduan menarik lainnya. Terima kasih. Terima kasih. Terima kasih. Terima kasih. Terima kasih. Terima kasih.